Mantan flagship yang satu ini harganya udah murah Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas disini Dan ya ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Handphone mantan flagship yang satu ini sekarang harganya udah murah Bahkan kalau kalian cari varian secondnya dan garansinya itu adalah garansi resmi Sama seperti yang gue pegang Ini kalian bisa dapetin di harga di bawah 7 juta rupiah Oke, mungkin banyak yang bilang desain dari Galaxy Note 20 ini gak keliatan flagship Karena desainnya hampir sama kayak seri A-nya Samsung kayak A71 atau A51 Dan bahkan material back covernya juga masih menggunakan plastik Tapi saat kalian pegang handphone ini tuh feel genggamannya gak bisa disamain kayak seri A-nya Samsung Meskipun backdoornya dari plastik tapi terasa solid dan gak berasa ada rongga di back cover plastiknya Berasa padat dan berisi serta bobotnya yang lumayan berat juga nambah kesan yang solid di handphone ini Finishing yang matte seperti ini juga gak ngasih kesan plastik sama sekali kayak seri A-nya Samsung Dan memang juga ada perbedaan kalau kita perhatiin antara finishing matte di seri A dan seri Note-nya Samsung ini Matte-nya itu kayak ada sedikit metallic-metallicnya yang bikin kesan backdoor-nya ini dari metal Dan menurut gue material plastik ini juga salah satu keunggulan dimana gak gampang pecah kalau jatuh Sekarang itu daily driver gue adalah Samsung Galaxy S21 FE Yang dimana secara general punya spesifikasi yang lebih tinggi dibanding Galaxy Note 20 Tapi gue sempet ngerasa galau antara mau pake S21 FE atau Note 20 Karena layar dari Note 20 itu beda banget sama S21 FE Meskipun secara spesifikasi layar S21 FE itu lebih baik Entah mungkin karena kualitas kacanya atau emang kecerahan di Galaxy Note 20 ini Yang lebih baik dari S21 FE dibanding dengan layar Galaxy Note 20 Mandangin layar di Note 20 itu lebih nyaman dengan warna yang crispy banget Serta juga gue ngerasa detailnya lebih baik di Galaxy Note 20 Oh iya layarnya ini menggunakan panel Super AMOLED Plus Yang dimana S21 FE itu pake panel yang lebih oke yaitu Dynamic AMOLED 2X Tapi gue gak tau kenapa secara real life layar Note 20 itu lebih enak diliat Selain itu layar dari Galaxy Note 20 itu punya dimensi lebih besar yaitu 6,7 inci Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dengan dukungan HDR10 Plus serta sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 Dengan keretan pixel hingga 393 ppi dan juga aspek rasio 20 banding 9 Nah seinget gue Samsung Galaxy Note 20 itu layarnya juga udah menggunakan refresh rate 120Hz Tapi gak tau kenapa setelah gue update software pilihan 120Hz nya itu hilang Buat masalah ini tolong dibantu koreksi ya di kolom komentar Apakah bener layar dari Galaxy Note 20 itu punya refresh rate 120Hz Nah salah satu yang bikin gue galau antara mau pake S21 FE atau Note 20 adalah di sektor kameranya Entah kenapa hasil foto dari Galaxy Note 20 itu jauh lebih bagus dari Samsung Galaxy S21 FE Mungkin ya karena emang Galaxy Note 20 itu the real flagship kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy S21 FE Dan berikut adalah hasil foto dan video yang berhasil gue ambil di Samsung Galaxy Note 20 Oke teman-teman ini adalah sampel video dari Samsung Galaxy Note 20 ini gue rekam di resolusi Full HD di 60fps tapi dia sebenernya bisa juga untuk merekam di 4K 60fps Tapi ya jarang lah ya orang pake 4K 60fps kalau misalkan dipake buat vlog ini Karena dia terlalu goyang-goyang sekali dan by the way ini gak goyang ya teman-teman Dan ya ini HDR nya khas Samsung banget nih Gue ngeliat ke belakang situ aja tuh langit birunya itu langsung keliatan banget teman-teman Ya dan ini adalah mic bawaan dari Samsung Galaxy Note 20 Ini handphone keren banget sih Kameranya keren, layarnya juga keren Speakernya juga udah dual stereo speaker Udah ada S-Pen nya juga ya meskipun gak semua orang itu pake Yaudah kita coba untuk kamera yang selanjutnya Oke teman-teman ini adalah sampel kamera belakang Setelah yang tadi kita sudah coba untuk yang kondisi low light nya Ya yang kondisi pas gue lagi ada di acara event nya Asus Dan sekarang gue coba untuk ya ini gue seperti biasa Jalan kaki saja teman-teman Dan ini smooth sekali HDR nya itu tajem banget ya teman-teman Ya dynamic range nya itu tajem banget Ya luas banget dan yaudah ini keren banget teman-teman Ini smooth banget gerakannya Ini gue rekam di resolusi Full HD ya di 60fps Meskipun dia bisa rekam di 4K 60fps Tapi gue ambil sampelnya yang Full HD aja 60fps juga Ini bener-bener separasi warnanya itu bagus loh Ini Note 20 Dengan harga yang sekarang cuma 6 jutaan Ya teman-teman dengan harga yang cuma 6 jutaan Ada S Pen nya Kameranya bagus Layarnya keren Layarnya juga flat ya teman-teman Ini bukan yang ada 2,5D nya gitu Enggak teman-teman Ini layarnya juga flat dan ini asli Keren banget HDR nya itu luas banget loh Samsung itu HDR nya itu luas banget Bener-bener bisa ngebedain warna biru langitnya yang kayak gimana Warna awannya Terus juga tuh warna genteng-gentengnya Tembok rumah Keren asli Keren banget Secara jeroan mungkin Galaxy Note 20 itu kalah sama S21 FE Karena emang secara tahun perilisan juga beda hampir 2 tahun ya Jadi Samsung Galaxy Note 20 itu pake chipset yang sama Dengan Samsung Galaxy S20 series Yaitu Exynos 990 Tapi di tahun 2021 itu sempet masuk ke Indonesia Varian Galaxy Note 20 yang udah punya jaringan 5G Yang udah menggunakan chipset Snapdragon Nah untuk case ini gue juga minta bantuan sama teman-teman Apakah bener Note 20 yang masuk ke Indonesia dengan varian 5G itu Bener Note 20 dan Note 20 Ultra Atau cuma Note 20 Ultra aja Karena gue cari-cari informasinya agak simpang siur Oke balik lagi ke masalah chipset yang tadi gue udah sebutin Kalo Galaxy Note 20 itu pake chipset Exynos 990 Yang punya fabrikasi 7nm Dengan clock speed maksimal ada di 2,5GHz Chipset ini ditemani RAM dengan kapasitas 8GB Serta internal storage 256GB Dan gak bisa kita tambah menggunakan microSD Dengan konfigurasi chipset dan juga RAM tersebut Samsung Galaxy Note 20 bisa menghasilkan skor AnTuTu sebesar 500 ribuan poin Yang dimana ini masih sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari Skor AnTuTu tetaplah hanya sebuah angka Dan kurang merefleksikan performa real life dari Galaxy Note 20 Jadi langsung aja kita coba buat main game di handphone ini Dan game pertama yang gue coba adalah Mobile Legends Kayaknya ini game emang enteng banget ya Dijalanin di Galaxy Note 20 ini Gambarnya cakep Settingan juga mentok kanan Gak ada frame drop apalagi lag Pokoknya aman banget deh mainin game Mobile Legends di Galaxy Note 20 ini Game selanjutnya yang gue mainin adalah PUBG Settingan default yang dikasih di Galaxy Note 20 Ada di settingan HD High Tapi kita bisa mentokin sampe HDR Ultra Dan ya game ini berjalan dengan cukup baik dan gue gak nemuin frame drop yang berlebih Cuma emang handphonenya agak sedikit panas di area dekat kameranya Jujur sebenernya gue bukan gak mau nyobain main game Genshin Impact di handphone ini Tapi Genshin Impact itu dia downloadnya sampe 13GB Kuota gue habis coy Fitur lain di handphone ini yang gak ada di handphone lain adalah S-Pen Ya mungkin gak semua orang butuh dengan S-Pen ini Bahkan gue sendiri bukan orang yang bakal ketergantungan sama S-Pen Tapi sebagai handphone flagship keberadaan S-Pen ini jadi salah satu pelengkap di handphone ini Dan oh ya teman-teman Sebagai informasi aja Galaxy Note 20 dan juga Note 20 Ultra Adalah seri Note terakhir yang Samsung keluarin Ngomongin soal baterai, jujur dengan kapasitas baterai yang cuma 4300 mAh Dengan chipset yang lumayan ratus daya Gue paling gak bisa 2 kali ngecas dalam sehari Dengan penggunaan gue yang lebih banyak dipake buat streaming Youtube dan juga Netflix Untuk kemampuan pengecasannya sendiri Samsung masih ngebekalin kepala charger dengan output maksimal di 25W Dan durasi pengecasannya cukup cepet di sekitaran 90 menit dari 0-100% Dengan harga yang udah murah sekarang Spesifikasi yang ditawarkan di Galaxy Note 20 ini cukup menggiurkan mengingat ini adalah handphone flagship Tapi gue kasih info sedikit kalo Samsung Galaxy Note 20 ini Gue pernah nemuin kasusnya itu layarnya jadi coklat ya teman-teman Atau black cross setelah update software Dan mungkin buat kalian yang lagi cari handphone mantan flagship Samsung Yang udah punya jaringan 5G Handphone ini gak bakal cocok buat kalian Gue Dimas undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa